assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel berjumpa lagi dengan saya pada channel ini channel yang terus memberikan informasi terbaru kepada kalian semua pada video kali ini kita akan membahas iaitu awal mula kedekatan antara Lesti Kejora dan Hari Jambi pada video ini kita akan mengupas secara tuntas bagaimana awal mula kedekatan mereka sebelum kalian lanjutkan video ini jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe like dan share dan tekan tombol loncengnya jangan lupa untuk berikan kritikan dan masukkan melalui komen di bawah video ini Oke langsung saja kita akan melihat bagaimana kedekatan awal mula jatuh cinta dan perjalanan cinta antara Lesti dan Hari Jambi beberapa waktu yang lalu hubungan Lesti Kejora dan Rizky harus kandas di tengah jalan jalanan kasih cinta mereka selama ini bertahun-tahun harus berakhir sia-sia Lesti sendiri mengakui itu tak lebih karena mereka berdua memang tidak berjodoh saja setelah putus dengan Rizky Lesti mengakui lebih selektif dalam memilih pasangan namun siapa sangka kini Lesti sudah punya gandengan baru yang bernama hari yang berasal dari provinsi Jambi inilah awal mula kisah cinta mereka berdua antara Hari Jambi beserta Liga Dangdut Indonesia 2020 dengan Lesti Kejora yang pada saat itu menjadi Dewan Juri dalam acara tersebut yang pertama Lesti lebih selektif dalam memilih pasangan hidupnya semenjak hubungannya kandas dengan Rizky Lesti tak semudah membalikan telapak tangan untuk bisa menerima pengganti baru Lesti sekarang lebih selektif dalam memilih teman dekatnya suatu ketika kala itu Hari mengungkapkan isi perasaan cintanya kepada Lesti namun Lesti memberikan jawaban yang tak terduga rupanya pelantun lagu Kejora ini lebih selektif dalam memilih pasangan karena trauma masa lalu Lesti menanyakan atas dasar apa kamu suka sama aku dan berbagai pertanyaan lainnya Lesti bertanya sedemikian rupa tak lain karena Lesti tak ingin hal serupa terjadi lagi dalam kisah cintanya kemudian Hari pun menjawab ia jatuh cinta kepada Lesti karena aktitud Lesti atau kebaikan sifat Lesti yang sangat baik kepada orang lain yang kedua alasan Lesti Kejora memilih Hari sebagai kekasih barunya Lesti juga mengungkapkan alasan akhirnya ia mau bersama Hari secara kepribadian Hari orangnya baik imbuh Lesti keduanya bertemu di panggung Liga Dangdut Indonesia 2020 Hari sebagai peserta dan Lesti sebagai Dewan Juri yang ketiga pernah duet bareng antara Lesti dan Hari Jambi Hari merupakan peserta yang dijagukan dalam Liga Dangdut Indonesia 2020 ia dan Lesti pernah duet dan menyanyikan lagu bukan tak mampu pada awal April yang lalu dari duet mereka tersebut mereka berdua sukses membuat para penonton dan juri terpukau karena itu tak cuma para penonton Ratu Dangdut Elfi Sukaisih yang juga hadir sebagai juri pun berkali-kali melontarkan pujian terhadap penampilan mereka berdua Wah Itulah cerita singkat tentang perjalanan awal mula kisah cinta antara Lesti Kejora dan Hari Jambi kita doakan sama-sama agar mereka terus berlanjut hingga kejenjang yang lebih serius itu saja informasinya yang bisa saya berikan kepada sahabat lidah dimanapun berada Jika ada kesalahan saya minta maaf Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh